Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada video ini saya akan membahas sesuatu yang viral di media sosial Indonesia Yaitu praktek perdukunan Dan tentunya kita akan melihat bagaimana Alkitab merespon hal perdukunan ini Sejak kejatuhan manusia dalam dosa Alkitab mencatat bahwa iblis diberikan hak untuk mencobai manusia Sehingga kita mengenali yang namanya kuasa roh jahat Roh jahat atau iblis inilah yang kemudian mengambil suatu peran dalam kehidupan manusia Sehingga beberapa orang menyebut dirinya sebagai Dukun, paranormal, orang pintar, pawang, dan sejenisnya Namun perlu digarisbawahi Bahwa ada juga orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya Melalui studi dan pemanfaatan teknologi Dalam kitab Taurat Kitab Keluaran Pasal 7 mengisahkan Ahli sihir mampu membuat ular dari tongkat di hadapan Raja Firaun Akan tetapi hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Musa dan Harun Bahkan ular para ahli sihir habis dimakan oleh ular Harun Nah Untuk keajaban seperti ini sebenarnya sudah Ada juga trik yang digunakan untuk Menciptakan ular dari tongkat Di sini di sini Kepala kita ada satu Sampai Sampai Selanjutnya Alkitab juga mencatat Dalam perjanjian baru kisah Rasul 16 Dimana ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung Saat itu ia mengikuti Paulus Bahkan perempuan itu selalu mengatakan Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Yang memberitakan jalan kepada keselamatan Dari perkataan wanita ini sepertinya wajar dan biasa-biasa saja Akan tetapi hal itu adalah upaya si iblis untuk menguasai atau mencobai Paulus Nah hal seperti ini ternyata menjadi tren di Indonesia Dengan motif agama alias dukun berlabel agama Berpura-pura baik demi kepentingan sendiri Setelah kita mencermati dua kisah dalam Alkitab ini Kita menemukan bahwa Yang pertama si iblis mampu mengadakan suatu tanda keadaan jaiban Untuk membuat manusia kagum kepadanya Agar ia memperoleh tempat di hati manusia Nah inilah alasan mengapa orang-orang yang ketika datang ke dukun dalam keadaan sakit biasanya disembuhkan Alasan yang kedua yaitu Iblis mampu menyusup seperti malaikat terang untuk mencobai manusia 2 Korintus 11 ayat 14 Istilah paranormal dukun orang pintar sama dengan ahli sihir, peramal, petenung, penelaah atau pemantra pada zaman dahulu dalam penulisan Alkitab Jadi sesuai dengan tema video ini yaitu bagaimana Alkitab merespon perdukunan Yang pertama kata ahli sihir muncul pertama kali dalam kitab perjanjian lama yaitu keluaran pasal 7 Yang kedua mengapa bisa ada dukun bahkan bisa menyembuhkan penyakit Jawabannya ada dalam Matius 4 ayat 9 Karena iblis ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan dan manusia sujud menyembah kepada si iblis Namun perlu diingat bahwa iblis mempunyai kuasa yang terbatas Dan pertolongan iblis tidak ada yang gratis Jadi konsekuensi jika kita memilih menggunakan atau terlibat dalam kuasa roh jahat Maka wahyu 20 ayat 10 akan mencari bagian kita selama-lamanya Yang ketiga Alkitab dengan tegas melarang tindakan perdukunan ini Bahkan dalam kitab keluaran 22 ayat 18 bahwa yang melakukan tindakan perdukunan ini harus dibinasakan Karena ini merupakan kekejian bagi Tuhan Ulangan 18 ayat 12 Oleh sebab itu mintalah pertolongan pada dia yang maha kuasa di sorga dan di bumi Matius 28 ayat 18 Dan bukan kepada dukun atau orang pintar Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan kepada manusia diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa kejahatan Demikian video ini Semoga menjadi berkat Jika saudara suka dengan video ini silahkan like dan share di media sosial saudara Kritik dan saran kami nantikan di kolom komentar Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!